Halo guys, kembali lagi di Cetakul Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana blunder kocak Robert Sanchez jadi Biancaro kekalahan Chelsea dari Brentford. Sementara Jude Bellingham kembali menggendong Real Madrid dan mampu bungkang pendukung FC Barcelona di Laga El Clansico. Simak selengkapnya di Cetakul Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Chelsea kembali melawak usai di pecundangi Brentford dengan skor 0-2. Hasil berbeda didapat oleh Arsenal yang membabat habis Sheffield United dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Chelsea harus menelan kekalahan di lanjutan Premier League kontra Brentford dengan 2 gol tanpa balas. Di Laga ini, squad The Blues bermain apik dengan menguasai Laga. Sayangnya mereka harus kecolongan saat Ethan Pinox memecah kebuntuan di menit 58. Setelah tertinggal, Chelsea langsung habis-habisan melakukan serangan ke gawang squad The Beast. Saat itu, keeper Robert Sanchez melakukan blunder dengan ikut maju saat Chelsea mendapatkan sepak pojok. Kesalahan ini mampu dimanfaatkan untuk menambah gol lewat Brian Bemo. Dengan ini, anak kasu Mauricio Pochettino masih bercokol di posisi 11 dengan mengoleksi 12 poin. Arsenal meraih kemenangan di pertandingan menghadapi Sheffield United dengan 5 gol tanpa balas. Edin Ketia menjadi bintang dengan mengesahkan hat-trick di menit 28, 50, dan 58. Kemudian, dua gol lainnya dicetak oleh Fabio Vieira dan Takehiru Tomiasu di penghujung Laga. Kemenangan ini membuat The Gunners nyaman di posisi runner-up dengan raihan 24 poin. Burnley kembali gagal meraup 3 poin, usai takluk atas Burnley dengan skor akhir 2-1. Squad asuhan Vincent Kompanyi unggul terlebih dahulu lewat gol tunggal Charlie Taylor di menit ke-11. Namun, Borno Mout bisa berbalik unggul dengan mencetak dua gol lewat Antoine Semenyo dan Philippe Billing. Kekalahan ini membuat Burnley menempati peringkat 19 dengan baru mengemas 4 poin. Duke Castle gagal meraih hasil maksimal setelah ditahan imbang oleh Wolverhampton dengan skor akhir 2-2 sama. Kedua gol squad The Magpies dicetak melalui Brace Callum Wilson. Sementara, gol balasan Wolves datang dari Mario Lemina dan Huang Hichan. Pasukan Eddie Howe kini bertengger di posisi 6 kelas men sementara dengan torehan 17 poin. Beralih hasil pertandingan La Liga, di mana Jude Bellingham berhasil menjadi pahlawan Real Madrid dengan mencetak dua gol vital yang membawa Los Blancos mempecundangi Barcelona dengan skor 1-2. Sedangkan Sevilla semakin sulit untuk merangsit kepapan atas, usai ditahan imbang Kadis dengan skor 2 sama. Real Madrid memenangkan laga El Clasico usai menumbangkan Barcelona dengan skor 1-2. Squad asuan Carlo Ancelotti tertinggal satu gol lewat Ilkay Gundogan pada menit ke-6. Selain itu, Los Blancos juga gak diberikan kesempatan dengan mencetatkan zero shoot on goal. Barcelona sebenarnya mendapatkan hadiah penalti setelah Aurelien Suomeni melanggar Araujo. Sayang, wasit gak menganggap hal tersebut menjadi penalti. Sebaliknya, Real Madrid justru mampu mencetak dua gol melalui brace dari Jude Bellingham. Salah satu golnya bahkan dilesakan dengan indah lewat tendangan roket di luar kotak penalti. Hasil ini memantapkan posisi Real Madrid di puncak klasemen dengan unggul empat angka dari Barcelona. Jude Bellingham menjadi top skor sementara La Liga dengan berhasil mengemas 10 gol, mengungguli Antoine Griezmann dan Alvaro Morata yang masing-masing mencetak tujuh dan lima gol. Kekalahan ini juga membuat para pemain Blaugrana gak mampu menyembunyikan kekecewaan. Salah satunya, Gavi yang terlihat menangis di akhir laga. Sevilla harus bermain imbang atas Kadis dengan skor akhir dua sama. Los Merengues sempat tertinggal dua gol lewat Chris Ramos dan Darwin Makis pada menit 28 pertandingan. Beruntung, Sevilla bisa membalasnya lewat dua gol Lucas Ocampos dan Ivan Rakitic. Kini kedua tim sama-sama menempati peringkat 13 dan 14 dengan mengemas 10 angka. Kita jauh ke hasil pertandingan seri A, di mana Juventus merebut puncak klasemen sementara dengan kemenangan tipis dari Hellas Verona dengan skor 1-0. Sedangkan Bayern München mengamuk dengan membantai Darmstadt dengan gelontoran 8 gol tanpa balas. Juventus berhasil melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan atas Hellas Verona 1-0. Satu-satunya gol di laga ini diciptakan oleh Andrea Kempiaso di menit akhir. Kemenangan ini membuat skuad Bianconeri menduduki puncak klasemen dengan mengemas 23 poin. Bayern München memetik kemenangan saat membantai Darmstadt dengan 8 gol tanpa balas. Baru 4 menit laga berlangsung di Roten harus kehilangan Joshua Kimmich yang diganjar kartu merah. Meski begitu, Bayern München tetap tampil ganas dengan Harry Kane yang menceploskan hat-trick. Selain itu, Leroy Sané dan Jamal Musiala sama melesakkan beres. Sementara gol penutup tercipta melalui kaki Thomas Muller. Hasil ini membuat skuad Aswan Thomas Tuhel mengambil Ali sementara di posisi puncak dengan mengoleksi 23 poin. Al-Nassar berhasil mengalahkan Al-Feyha dengan skor meyakinkan yakni 1-3. Tiga gol skuad Al-Alami dicetak lewat beres dari Taliska dan satu gol Otavio di menit 74. Sedangkan Al-Feyha cuma bisa mencetak satu gol hiburan lewat Hussein Al-Syuwais. Cristiano Ronaldo sempat membuang peluang pada menit 55 pertandingan. Bintang asal Portugal itu justru terlihat menendang angin saat berada di depan gawang. Kemenangan ini membuat Al-Nassar membuntuti Al-Hilal di peringkat dua klasemen sementara. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Eric Ten Hag yang percaya diri bisa memenangkan laga derby Manchester melawan Manchester City. Komentar berbeda dilantarkan oleh Pep Guardiola yang cukup antusias menyambut di laga spesial melawan Manchester United. Eric Ten Hag menatap derby Manchester dengan optimis dan percaya diri. Dirinya menilai setan merah bakal memberi perlawanan sengit pada Manchester City. Ten Hag menganggap laga ini jauh lebih bergensi dibandingkan laga lainnya. Pelatih asal Belanda ini menargetkan poin penuh atas The Citizens demi melanjutkan tren positif. Pep Guardiola menganggap derby Manchester sebagai pertandingan yang sangat penting. Dirinya bakal menuntut anak asuhnya tampil sebaik mungkin demi meraih kemenangan. Selain itu, Guardiola juga berhasrat mempercundangi setan merah di Old Trafford. Pelatih asal Spanyol ini menguaspadai kekuatan The Red Devils di kandangnya. Jurgen Klopp khawatir skuad asuhannya mengalami badai cedera akibat padatnya jadwal pertandingan. Sementara Stefano Pioli tuntut anak asuhnya untuk bangkit demi bisa tumbangkan Napoli di lanjutan Serie A. Jurgen Klopp mengeluhkan jadwal padat jelah menghadapi Nottingham Forest. Pelatih asal Jerman ini khawatir skuad asuhannya diterpah cedera karena harus terus bermain. Klopp juga berjanji bakal merotasi skuad untuk menyiasati jadwal yang padat. Klopp bakal memainkan starting line-up yang berbeda saat menghadapi Nottingham Forest. Roberto Dezerbi memuji performa impresif Ansu Fati di lini depan Brighton selama beberapa pertandingan. Ansu Fati hampir dipastikan akan kembali menjadi tumpuan saat menjamu Fulham. Dezerbi sendiri yakin jika penyerang Spanyol itu akan membuat performa The Seagulls meroket. Ansu Fati membentuk duet maut bersama Jawa Pedro di lini depan. Stefano Pioli mengatakan skuad asuhannya ingin meraih kemenangan melawan Napoli. Rossoneri ingin segera bangkit usai ditumbangkan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Pioli mengungkap laga kontra Napoli bakal menjadi ujian mental untuk AC Milan. Dirinya percaya Rossoneri gak ingin kembali menelan kekalahan tiga kali secara beruntun. Manchester United tertarik untuk memboyong Roland Lenormand di bursa transfer mendatang. Kuat setan merah kepincut dengan performa apik sang pemain bersama timna Spanyol. Meski begitu, The Red Devils harus bergegas untuk mengamankan jasanya. Pasalnya, Liverpool juga berminat memboyongnya untuk menambah kedalaman di lini belakang. Newcastle United dilaporkan tengah meminati jasa Federico Chiesa dari Juventus. Kontrak pemain asal Italia itu memang akan berakhir pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Manajemen The Magpies harus bergerak cepat mengingat Chiesa juga diminati oleh Tottenham Hotspur. Kedua klub tersebut harus merogok kocek sebesar 52 juta ponseling mengangkutnya. Beralih ke kabar rumor di mana FC Barcelona membidik Gabriel Jesus untuk menambah amunisi di lini depan. Di kabar penutup ada Borneo FC Samarinda yang mengunci juara paruh musim Liga 1 usai membabat habis Dewa United dengan skor 3-1. Barcelona mengincar Gabriel Jesus pada jendela transfer musim dingin mendatang. Pemain asal Brazil ini jadi salah satu nama yang diincar oleh Xavi Hernandez. Namun, Blaugrana baru akan mendatangkan Jesus seandainya gagal mengamankan jasa Julian Alvarez. Penyerang asal Argentina ini dikabarkan cabut dari Etienne Stadium dalam waktu dekat. Borneo FC Samarinda memastikan punca klasemen paruh musim BRI Liga 1. Dalam laga penutupannya, skuad pesuteta memperdaya Dewa United dengan skor meyakinkan yakni 3-1. Stefano Lillipali menjadi bintang kemenangan setelah mampu mencetak hat-trick. Sedangkan satu gol Dewa United dilesakan melalui Septian Bagaskara pada menit 91 pertandingan. Jan Alderick Ring selaku pelatih Dewa memuji permainan bagus skuad pesutetam. Dia menyebut kalau para penggawannya tidak punya cukup waktu untuk membalas setelah tertinggal dua gol. Komentar berbeda dilontarkan oleh Pieter Huistra yang sangat puas dengan performa pemainnya di putaran pertama. Mohamed Syiran bahkan menargetkan Borneo FC juara di akhir musim. Kita masuk ke kolom komentar, ada komentar dari Antonius Agung. Terima kasih untuk semua kru Cetak Goal Harian yang sudah menyediakan info-info sepak bola buat pemirsa setia terus semangat. Iya guys, terima kasih juga ya buat kalian yang selalu nonton dan support kami untuk menjadikan berita bola terbaru. Buat kamu yang mau komennya dibacakan, komen di bawah ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!